Halo Assalamualaikum, kali ini aku mau nge-share ke teman-teman semuanya tentang bahan kain apa saja sih yang paling enak untuk dijadikan gamis tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak videonya sampai akhir yang pertama yaitu ada bahan kain kartun lebih tepatnya yaitu kartun bermotif bunga ataupun bermotif lainnya kain kartun yang berasal dari kapas adalah salah satu kain yang berbahan dengan serat alami sehingga bahan satu ini banyak disukai semua orang sebagai bahan dasar dari busana yang kita pakai kartun ini bisa kita jadikan gamis ataupun atasan dan juga kita bisa menjadikannya rok karena kain ini sangat enak untuk dibuat apapun kelebihan kain kartun yaitu mudah menyerap keringat dengan baik pori-pori kain baik sehingga sirkulasi udara juga baik kain kartun juga sangat adem saat dipakai gampang untuk dijahit dan juga gampang untuk dibentuk model gamis apapun tapi kain kartun juga memiliki kekurangan yaitu ada beberapa jenis kain kartun yang kaku sehingga kurang nyaman saat dipakai jadi ada sedikit tips untuk teman-teman semuanya pilihlah kain kartun yang dingin seperti contoh kartun rayon kartun bangkok ada juga yang namanya kartun sutra dan juga ada yang namanya kartun satin jepang saya pribadi lebih suka memakai kartun jepang karena gampang sekali dijahit dan juga memiliki tekstur yang tidak licin kartun jepang juga sangat populer digunakan sebagai gamis dengan berbagai macam motif bunga yang cantik dan indah sehingga ketika dipakai mampu memberikan kesan modis dan juga stylis semua busana yang berasal dari bahan kartun bisa dipastikan nyaman saat digunakan sehingga busana dari bahan kartun sering dipakai dalam aktivitas sehari-hari baik berupa gamis maupun sebagai atasan nah yang saya pegang ini yaitu kain toyobo polos ini juga adalah salah satu kain rekomendasi yang cocok untuk dijadikan bahan gamis bahan kartun toyobo merupakan salah satu jenis kain kartun yang mempunyai tekstur halus dan juga lembut kain kartun toyobo juga memiliki karakteristik sedikit lebih tebal, lebih jatuh dan cenderung glossy yang ketiga yaitu ada kain moss crab dengan teksturnya yang seperti berpasir dan seperti permukaan jeruk moss crab ini memberikan kelebihan tersendiri kain ini bisa menjadi pilihan buat bahan dasar busana karena selain kelebihan teksturnya juga ada beberapa kelebihan lain kain moss crab tidak transparan dan juga tidak menerawang karena serat kainnya rapat teksturnya ini bikin jatuh dan juga terlihat sangat anggun ketika dipakai tapi moss crab ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu kain ini tergolong rapuh jika disetrika dengan suhu tinggi jadi kainnya mudah rusak saya tidak menyarankan kain moss crab warna putih untuk dijadikan bahan gamis karena terlihat sangat transparan tetapi jika teman-teman tetap ingin memakai warna putih disarankan memakai furing di dalamnya agar terlihat tidak transparan yang keempat ada kain baloteli kain baloteli adalah sejenis kain yang bahannya cukup tebal dengan tekstur yang sangat khas motif atau jenis kainnya membentuk kota-kota kecil yang bergaris adapun ciri khas yang dimiliki oleh jenis kain ini menjadikannya amat mudah dikenal dan dibedakan dengan jenis kain lainnya sebenarnya bahan untuk membuat kain baloteli ini masih diragukan apakah masuk ke dalam jenis katun atau tidak namun karena memiliki perbedaan yang cukup terlihat dari jenis katun maka ia tidak digolongkan ke dalam jenis katun kain baloteli memiliki beberapa kelebihan yaitu yang pertama mempunyai serat kain yang lebih rapat cenderung tidak menerawang bahannya tebal tapi ringan saat dipakai adem juga saat digunakan dan juga harganya tergolong murah yang kelima yaitu ada kain satin Roberto Cavalli kain satin Roberto Cavalli ini memiliki serat satin yang cenderung lebih halus lebih lembut tapi tidak terlalu mengkilap dibandingkan dengan kain satin velvet disamping itu bahan Roberto Cavalli juga dikenal lebih menyerap keringat sehingga akan terasa sangat nyaman saat digunakan di negara tropis seperti di Indonesia perbedaannya akan terasa jika dipegang dan juga digunakan dibandingkan dengan satin velvet kain satin Roberto Cavalli ini banyak dimanfaatkan untuk membuat baju tidur wanita gamis dan juga gaun pesta rata-rata Cavalli ini memiliki harga jual yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kain satin velvet maupun satin silk tidak jauh berbeda dengan bahan pakaian yang lainnya kain kartun kotak-kotak jenis polikatun secara umum memiliki karakteristik khusus yang mungkin tidak dapat dicumpai pada bahan yang lain beberapa karakteristik yang paling khas yang menjadikan kain ini sangat cocok digunakan untuk gamis yaitu yang pertama bahannya lebih jatuh yang kedua tidak panas saat dipakai yang ketiga tahan ketika direndam yang keempat kain ini tahan terhadap berbagai macam jamur yang kelima tidak mudah berbulu dan enam tidak mudah kusut walaupun tidak disetrika yang ketujuh cocok untuk segala cuaca yang kedelapan kain kotak-kotak ini sangat cocok jika dipadukan dengan kain toyobo polos keduanya bisa menjadi kombinasi yang stylish dan elegan untuk dibuat gamis model apapun selamat menikmati 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 kain terakhir yaitu kain ceretri baby doll, ceruti ini memiliki banyak varian warna meskipun dia tergolong kain yang tipis, tapi banyak sekali perempuan yang memakai kain ini untuk dijadikan gamis asal di dalamnya kita tambahkan furing agar tidak terlihat terawang, kain ceruti ini juga sangat jatuh ketika dipakai apalagi jika dipadukan dengan kain yang sama untuk jilbab sekian dulu video saya kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum